Yang kedua persoalan terkait dengan keluarga berencana, kontrasepsi, masuk juga turun lingkup itu. Yang ketiga itu terkait dengan kesehatan repulsi remaja, narkoba, kemudian ada pernikahan dini, kemudian menggungurkan kandungan, itu termasuk semuanya. Kalau tidak hati-hati bisa menyebabkan risiko bagi ibu itu, risikonya itu perdarahan misalnya kan, perdarahan setelah persalinan itu sekarang menjadi penyebab kematian yang paling tinggi di Indonesia. Di Indonesia pun di Sumatera Barat, bahkan di Padang pun itu menyebabkan kematian ibu setelah melahirkan. Nah, kita di sini tujuannya bagaimana supaya reproduksi itu sehat. Sehat itu artinya cukup waktu dan bisa menghasilkan kualitas anak yang bagus dan pintar gitu. Jadi walaupun ibu itu mempunyai kemampuan untuk hamil dan melahirkan, tapi ada limitnya Pak Al ya, jadi tidak bisa berreproduksi terus ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Reproduksi Sehat. Program Reproduksi Sehat ini diasuh oleh langgam.id bersama PKBI Sumatera Barat. Setiap makhluk hidup memerlukan reproduksi, karena setiap makhluk hidup harus meneruskan generasinya. Namun reproduksi haruslah sehat. Apakah itu reproduksi sehat? Bersama kita telah hadir seorang ahli, dokter Aladin, SPOG, konsultan, obsesi sosial ya Pak Alal ya, MPH. Beliau ini staf pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, tapi ketua pengurus daerah PKBI Sumatera Barat. Banyak pengalaman beliau, karena beliau ini seorang klinikal. Seorang klinikal di berbagai rumah sakit, pengalaman sekali, dan juga staf pengajar. Marilah kita bertanya kepada Pak Dokter Aladin, apa itu reproduksi sehat? Pak Dokter, bagaimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan Pak. Ya, sehat ya. Alhamdulillah. Jadi, terkait dengan reproduksi sehat tadi ya, jadi kita harus lihat dulu ada definisinya itu apa sebenarnya. Ada dua kata di sana, ada reproduksi, kemudian ada sehat. Reproduksi kita tahu itu adalah proses untuk melanjutkan generasi. Kalau sehat itu sudah tahu kita itu, enggak ada penyakit, sehat fisik, sehat mental, sehat sosial. Nah, kalau kita hubungkan ini, reproduksi sehat itu adalah proses sehatnya alat reproduksi. Nah, ini ada tiga faktor dia nih. Alat reproduksi. Sehat alat reproduksi ya. Fungsi reproduksi. Ah, labor fungsi ya. Proses reproduksi. Nah, ini harus sehat dulu. Alatnya itu, ya kalau kita tahu alat reproduksi kan, kalau pada pria itu ada alat kelamin di luar, ada kelamin di dalam. Demikian juga wanita itu. Ada yang di luar, ada yang di dalam. Nah, kalau fungsinya itu, fungsinya kalau wanita itu kan untuk hamil, untuk haid kan. Nah, kemudian prosesnya. Nah, prosesnya itu bagaimana terjadinya kehamilan, mulai dari dia berhubungan seksual, sampai terbentuk manusia di dalam rahim. Jadi, itu yang kita sebut dengan reproduksi. Lalu, kapan kita bilang sehat? Sebelum itu, kita harus ingat dulu bahwa alat reproduksi, kemudian fungsi reproduksi, kemudian proses reproduksi, itu ada hubungan timbal balik dengan lingkungan. Jadi, ada pengaruhnya lingkungan fisik, ada lingkungan non-fisik. Jadi, sebenarnya reproduksi sehat itu luas sekali. Luas sekali, sehingga kalau kita lihat ada kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan seksual, itu masuk juga persoalan reproduksi sehat. Ada persoalan kanker atau tumor ganas rahim, itu masuk juga. Ada terkait dengan kegurang atau kehamilan yang tidak diinginkan, masuk juga reproduksi sehat. Jadi, sangat luas sekali itu. Begitu dulu sementara Pak Gendau. Jadi, ternyata reproduksi ini, kesehatan reproduksi cukup luas dimensinya Pak Aladin. Luas sekali. Jadi, reproduksi sehat ini dalam kenyataan hidup sehari-hari ini kira-kira seperti apa Pak Aladin? Nah, kalau kita bahas lebih dalam, itu ada enam ruang lingkupnya. Enam ruang lingkup? Enam ruang lingkup. Yang pertama, kalau persoalan kesehatan ibu dan anak, itu termasuk sehat hamil, sehat melahirkan, sehat setelah melahirkan. Yang kedua, persoalan terkait dengan keluarga berencana, kontrasepsi, masuk juga itu ruang lingkup itu. Yang ketiga itu terkait dengan kesehatan reproduksi remaja. Ya kan? Narkoba. Kemudian ada pernikahan dini. Kemudian menggungurkan kandungan, itu termasuk semuanya. Yang keempat itu terkait dengan penjagaan infeksi. Infeksian, infeksi yang mana? Infeksi dari alat kelamin. Misalnya, infeksi menular seksual. Kemudian, HIV-AIDS yang sekarang, yang paling tren kan. Terus yang kelima adalah persoalan terkait persoalan alat reproduksi pada lansia atau manula. Kanker, pada alat kandungan, dan segala macam. Jadi, ruang lingkup itu saja ada lima. Ada lima. Dan masing-masing itu punya indikatornya. Punya indikatornya ya. Kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, kesehatan ibu anak itu indikatornya kematian ibu. Kematian ibu, kematian bayi, dan itu merupakan masih menjadi masalah itu di Indonesia. Indikator pembangunan manusia malah itu Pak Aldir. Indikator pembangunan manusia malah itu kan. Kematian ibu, kematian anak. Nah, kalau ruang lingkup yang kedua terkait keluarga berencana, itu pernikahan usia dini ya di bawah 19 tahun. Sekarang masih tetap tinggi. Angka kesuburan kita masih tinggi. Peningkatan jumlah penduduk yang begitu pesat masih tinggi. Kemudian, akseptor KB yang masih belum kan. Nah, itu dia. Kalau yang kesehatan revisi remaja ini, ya angkanya penggunakan narkoba itu pada remaja. Kemudian, angka yang melakukan seks bebas. Kemudian, orang yang melakukan abortus atau mengeluarkan hamilan. Karena hamilnya tidak diinginkan. Itu menjadi persoalan-persoalan yang menjadi masalah sekarang. Nah, kalau yang infeksi menular seksual ini yang terkait dengan alat reproduksi itu ya. Seperti infeksi menular seksual, ada gonorrhea, ada HIV, ada penyakit lain ya. Trifomonas dan lain-lain. Nah, itu kalau dibahas itu sungguh besar sekali. Luas sekali. Ya, luas sekali. Pak dokter, Pak dokter Al ini beliau dipanggil lebih populernya ya. Pak dokter Al, tadi kita bilang setiap manusia memerlukan reproduksi. Ya kan? Itu statementnya ya. Tapi ada orang yang tidak dibereski untuk berproduksi. Apakah itu persoalan juga? Iya, masuk. Persoalannya itu termasuk persoalan ke orang seseorang itu dikatakan sehat juga. Dia nyaman, dia bisa melakukan, meneruskan keturunannya. Dia bisa berhak untuk menentukan seberapa banyak dia akan melahirkan. Dia bisa menentukan seberapa suka dia. Karena itu terkait dengan hak reproduksi. Jadi, orang yang tidak dapat keturunan juga menjadi persoalan dalam reproduksi sehat. Artinya dibantu supaya dia bisa amil lagi. Saya jadi ingat ini dokter Al, ini organisasi kita ini, PKBI Sumatera Barat, berdirinya kan sudah lama. Ya, tahun 1957 ya. Pada saat itu belum populer orang bicara reproduksi. Tapi tokoh-tokohnya pada waktu itu sudah bicara reproduksi. Saking pentingnya reproduksi ini, begitu kan. Pada saat itu belum ada juga informasi yang cukup seperti kita bisa di kanal Youtube dan seperti ini. Kenapa pada saat itu dokter Al ini menjadi perhatian oleh organisasi ini? Apa yang terjadi pada tahun 1957 itu, Pak? Soal reproduksi ini? Dulu konteksnya adalah persoalan kependudukan sebenarnya. Kependudukan itu. Jadi reproduksi juga menyangkut kependudukan? Kependudukan, itu kan keluarga berencana itu masuk kependudukan itu kan. Jadi konteksnya waktu itu tahun 1957 ketika perang selesai, itu produksi meningkat. Artinya kan kalau penduduk itu kan dipengaruhi tiga faktor saja dia. Orang lahir, orang mati, dan orang migrasi gitu. Ternyata faktor lahirnya itu tinggi. Dan ini diprediksi sangat cepat dan perlu dikontrol. Maka dulu para-para dokter ya, para-para pakar-pakar sosiolog, dokter, nurse, dan pemerhati kependudukan itu membentuk namanya perkumpulan keluarga berencana Indonesia. Konteksnya sebenarnya adalah untuk menekan laju dari pertambahan pendudukan itu. Nah kenyataannya pada waktu tahun 1957 saya baca itu ceritanya Pak Al ya. Itu ternyata karena informasi yang kurang kan, sistem pelayanan kesehatan yang belum baik. Orang memerlukan reproduksi terus. Orang berproduksi ternyata belum sehat. Sehingga menimbulkan angka kematian ibu yang tinggi. Nah kenapa ibu bisa meninggalkan reproduksi ini Pak? Nah ini secara umumnya kita lihat dulu Pak. Ya betul-betul juga. Memang dalam perjalanannya maka timbul hal-hal baru ya terkait dengan case pro itu. Artinya dari perkara tentang menekan laju pertumbuhan penduduk juga tentang perkara bagaimana kesejahteraan ibu itu termasuk adalah persoalan kematian ibu. Kenapa kematian ibu ini banyak faktornya? Ada yang kita sebut dengan karena keterlambatan dia merujuk. Atau dia karena proses dia terlalu mudah kawin. Atau terlalu tua. Atau terlalu sering dia hamil. Sehingga menyebabkan proses revusinya menjadi tidak sehat. Nah kita di sini tujuannya bagaimana supaya reproduksi itu sehat. Sehat itu artinya cukup waktu dan bisa menghasilkan kualitas anak yang bagus dan pintar gitu. Jadi walaupun ibu itu mempunyai kemampuan untuk hamil dan melahirkan. Tapi ada limitnya Pak Al ya. Jadi tidak bisa berreproduksi terus ya. Iya. Artinya ada sistem reproduksi namanya tadi alat reproduksi yang perlu ada. Itu kenapa Pak Al? Kenapa dia tidak bisa alami saja begitu? Apa risiko sebenarnya yang akan terjadi kalau ibu itu tidak merencanakan kehamilannya dengan baik? Ya sebenarnya kan alat reproduksi khusus pada wanita ya. Wanita itu kan alat reproduksinya itu rahim gitu kan. Itu sebenarnya punya kapasitas dan kemampuan. Dan kalau tidak hati-hati bisa menyebabkan risiko bagi ibu itu. Risikonya itu perdarahan misalnya kan. Perdarahan setelah persalinan itu sekarang menjadi penyebab kematian yang paling tinggi di Indonesia. Di Indonesia pun di Sumatera Barat. Bahkan di Padang pun itu menyebabkan kematian ibu ya setelah melahirkan. Jadi itu perlu dipertimbangkan gitu. Artinya bukan tidak boleh hamil banyak-banyak. Boleh. Kita namanya keluarga berencana itu bukan berarti membatasi. Tidak. Tapi direncanakan. Disehatkan dulu anaknya, disehatkan dulu rahimnya, nanti baru melahirkan lagi. Jadi reproduksi ini tidak bisa sepihak saja Pak. Ada apa namanya itu kesepakatan ya. Antara misalnya kalau disini tentu kita kontaknya laki-laki dan perempuan ya. Suami dan istri ya di dalam rumah tangga itu perlu ada kesepakatan. Karena risiko tadi itu ya ternyata kematian ibu, ibu hamil itu berisiko ya untuk adanya kematian gitu. Karena itu ada program tadi yang kita cerita ya berkaitan keluarga berencana. Saya kira memang reproduksi, kesehatan reproduksi ini luas. Luas. Mas ya untuk melihat reproduksi sehat ini juga kita perlu kupas satu persatu. Kalau mau kita bahas nanti bahas mengenai aspek atau ruang lingkup kesehatan ibu anak. Ada lagi yang kita sebut dengan kesehatan keluarga berencana. Nanti ada aspek pencegahan infeksi menular seksual atau HIV-AIDS. Ada aspek kesehatan repungsi remaja. Itu luas sekali. Itu kalau dibuat buku itu bisa lima buku. Oke. Jadi pemirsa ini menarik sekali ya. Repungsi sehat ini akan banyak segmen-segmen yang akan kita bahas satu persatu ya. Hari ini pada kesempatan pertama ini kita lebih melihat apa itu konsep dari reproduksi sehat. Kesehatan reproduksi itu apa. Ternyata dokter Al mengatakan tidak hanya persoalan fisik. Ada persoalan sosial, ada persoalan psikis, psikologis juga. Nah karena itu di dalam kehidupan berreproduksi ini antara laki-laki dan perempuan perlu ada suatu kesepahaman mungkin. Pak dokter Al ya. Pemahaman ya. Pemahaman yang sama sehingga risiko-risiko tadi disebut oleh beliau tentang kemungkinan reproduksi yang sehat ini akan menimbulkan. Seperti kematian ibu ya kan. Infeksi menular seksual kan. Keluarga yang tidak terencana dengan baik misalnya kan. Dan ada aspek-aspek yang cukup luas. Ada penyakit kesehatan reproduksi juga. Yang cukup ironi. Baik pemirsa kita akan kupas lagi reproduksi sehat ini dalam segmen berikutnya. Terima kasih.